Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT Kisah pertama datang dari Kiai Haji Maimun Subair Kiai Haji Maimun Subair alias Bahmun Memiliki karoma yang tidak dimiliki orang biasa Dengan keluhuran ilmunya serta ketawa tuanya Bukan hal mustahil Kiai Haji Maimun Subair sudah mencapai derajat seperti itu Seperti dituliskan akun Baba Ahmad di Facebook Al-Habib Abdullah Zaki Al-Kaf Bandung Bercerita saat dirinya hendak mondok ke Kiai Haji Maimun Subair Sebelum berangkat ke pondok Habib Zaki diberitahu oleh pamanya Nanti kalau sudah di sana jangan kasih tahu Kiai Haji Maimun Subair Kalau kamu ini masih zuriah cucu nabi Sesampainya di sana Habib Zaki sawan kembahmun Kemudian ia ditanya oleh Kiai Haji Maimun Subair Nama kamu siapa? Nama saya Zaki Jawab Habib Zaki menutup-nutupi jati dirinya Selain juga karena wajah Habib Zaki tidak begitu karap-arapan Walhasil saat perkenalan para santri usai mulailah aktivitas seperti biasanya Semua kembali ke kamar masing-masing untuk tidur dan beristirahat Singkat cerita saat waktu tengah malam kamar Habib Zaki digedor-gedor Para santri pun kaget ternyata yang menggedor-gedor pintu kamar adalah Kiai Haji Maimun Subair Mana yang namanya Zaki? Kamu tidak ngaku ya kalau kamu masih zuriah nabi Saya barusan didatangi Rasulullah di dalam mimpi Lalu Rasulullah berpesan kepada saya untuk nitip cucunya Kiai Haji Maimun Subair alias Mbahmun terkenal sebagai tokoh alim Yang juga terkenal karena ketakzimanya dan kecintaannya kepada zuriah Rasulullah Itulah contoh ahlak Kiai Haji Maimun Subair alias Mbahmun terhadap zuriah nabi Semoga kita bisa mencontoh dan mendapatkan berkah dari para Habib, Ulama dan Waliullah Amin amin ya robbal alamin Kisah kedua datang dari Kiai Haji Zainul Hasan Genggong Di tengah keramaian kota Jakarta ada seorang Habib yang sangat alim Itulah Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habshi yang biasa disebut masyarakat Habib Ali Kuitang Suatu saat Habib Ali Kuitang berjumpa dengan Murobbi Ruhina Almarhum Kiai Muhammad Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun dan terdiam Selepas itu dipeluknya Kiai Hasan Dengan penuh karuan air mata mengalir di pipi Habib Ali Kuitang Ketika itu ada seorang yang menemami Habib Ali Kuitang bertanya Bip, siapa? Orang tua yang sangat sepuh ini Engkau peluk tubuhnya hingga engkau menitikan air mata seperti ini Tanya lelaki itu Sambil menyeka air mata Habib Ali Kuitang berkata Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa Rasulullah Dan aku sering mendapati orang sepuh ini ada bersama Rasulullah Aku melihatnya selalu mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah Jawab Habib Ali sambil menunjukkan kepada Almarhum Kiai Haji Hasan sepuh Genggong Kiai Zainul Hasan Genggong menurut salah satu pencerama di Madura Beliau adalah sosok Kiai yang sering didatangi bagi dan Nabi dalam mimpi Singkat cerita, bagi itu Kiai Zainul Hasan terlihat sangat gelisah Lalu istri beliau menanyakan perihal kegelisahan yang dialami Kiai Zainul Hasan itu Beliau menjawab Semalam saya tidak didatangi Rasulullah dalam mimpi Lalu istri beliau memberikan uang yang diberikan Kiai Zainul Hasan tadi malam Kiai Zainul Hasan kaget, kenapa uang ini tidak diberikan kepada orang-orang Istri beliau menjawab, saya lupa Kiai Pantas saja, tadi malam saya tidak bermimpi Rasulullah Karena di rumah ini saya masih menyimpan uang itu Menurut cerita, Kiai Zainul Hasan Genggong memiliki keistikomahan sebelum tidur Selalu mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin Kisah ketiga datang dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Pondok pesantren Salafia Syafia Sukarojo Beliau bertemu langsung dengan Bagida Nabi di Madinah Al-Munawaroh Suatu saat ketika kami ingin mengundang Kiai Mas Badri Panji Untuk cerama di acara PHBI Desa Mojosari Beliau bercerita kepada saya bahwa ayahandanya Kiai Mudor pernah disuruh Kiai As'ad untuk melakukan haji Maka dengan usaha yang maksimal Akhirnya Kiai Mudor berangkat juga ke Tanah Suci Sesampainya ke Mekah, Kiai Mudor hanya bisa berdoa di kamar hotel Tidak bisa bertawaf sebab ia sakit Ketika semua jam ahji melakukan tawaf Tiba-tiba pintu kamar hotel terbuka Dan terlihat Kiai As'ad marah-marah kepada Kiai Mudor Kenapa tidak tawaf kamu Cong? Kamu sudah sampai di Mekah, bentak Kiai As'ad Dengan menyeringai, Kiai Mudor menjawab Saya tidak bisa berjalan Kiai Kaki saya lumpuh, bagaimana saya mau bertawaf Kiai? Kemudian Kiai As'ad menggandeng Kiai Mudor sambil berkata Ayo bersama saya hingga kemudian sampai di pelateran Ka'bah Kiai itu Kiai Mudor berbisik dalam hati Kok bisa Kiai As'ad ada di sini? Padahal beliau yang menyuruh saya untuk berhaji Kapan beliau berangkat? Di pertengahan tawaf, tiba-tiba Kiai Mudor melihat di sisi Ka'bah Ada kolam kecil yang berisikan air Lalu Kiai As'ad menyuruhnya untuk mandi Berselang setelah itu, ia merasakan sakitnya perlahan sembuh Yang awalnya lumpuh menjadi sembuh dan tanpa dipapa lagi oleh Kiai As'ad Sembuh kamu Cong? Nah, kalau sembuh ikut saya Kita berangkat ke Madinah Sohwan kepada Kanjeng Nabi Ujar Kiai As'ad Dengan menaiki taksi Beliau berdua ke Madinah Kiai As'ad langsung memegang tangan Kiai Mudor untuk masuk ke area Raudo Lagi-lagi, Kiai Mudor dikejutkan dengan terbukanya pintu makam baginda Rasulullah Dan sungguh, hal yang sangat menakjubkan Kiai Mudor melihat sosok yang sangat super istimewa Harismatik, tampan, dan mulia serta bertabur nur Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW Kiai As'ad berkata Saya bersama ponakan Ya Rasulullah, mohon sambungan doanya Untuk Ahli Sunawal Jama'ah Nahdlatul Ulama dan Salafiyah Syafiyah Sukorjo Beliau Kiai As'ad memulai pembicaraan Subhanallah, terdengar suara dari jawaban lisan insan mulia baginda Nabi Ijil, Ijil, Ijil Terus terang saya janggung dan aneh dengan bahasa Ijil itu apa Bagi harinya, saya sendiri menghadap kepada Ustadz Zaini Miftah Pertanya kepada beliau arti Ijil Jawaban Ustadz Zaini Miftah Ijil itu bahasa Arab Ordo Bahasa Arab Pegunungan yang asli Yang artinya adalah Naam, Naam, Naam Subhanallah, saya menangis pada saat itu juga Kisah keempat datang dari Kiai Haji Toifur Mawardi Sosok Kiai berikut ini bukanlah Kiai biasa Beliau punya banyak kelebihan dan berkali-kali bermimpi bertemu Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Beliau adalah Syekh Muhammad Toifur Mawardi Kiai yang masyur karena kelebihannya sering bermimpi bertemu Rasulullah Singkat cerita Di maka ada sumur yang bernama Biru Toifur atau Sumur Toifur Sumur itulah yang digunakan keperluan sehari-hari Oleh santri-santri Abuya Syed Maliki di Mahat Rusaifah Sejarahnya dulu ketika Abuya ingin membuat sumur Beliau meminta saran kepada santri kesayangannya Yaitu Abah Toifur yang sudah menjadi kebiasaan baginya Untuk bermimpi bertemu Rasulullah Agar sekitarnya Rasulullah bisa memberi petunjuk Dimana tempat yang memang cocok untuk dibuatkan sumur Dan akhirnya dibuatlah sumur yang sesuai Dengan petunjuk dari Rasulullah lewat mimpi santri tersebut Dan atas jasanya sumur itu diabadikan dengan nama beliau Bahkan dulu ketika Abuya ingin bergunjung ke luar negeri Beliau sering meminta saran kepada santrinya ini Agar menanyakan kepada Rasulullah Apakah Rasulullah merestuinya atau tidak Jika iya maka beliau akan berangkat Tapi jika tidak beliau pun tidak jadi berangkat Ahli mimpi bertemu Rasulullah Inilah citra yang sangat melekat pada Abah Toifur Dan kisah di atas hanya sedikit dari cerita beliau bermimpi Karena memang itu sudah menjadi kebiasaannya Dan beliau nyantri di Abuya selama 12 tahun Karena kalimannya beliau sempat disuruh mengajar oleh Abuya Yang tercatat bahwa Banasi MZ pun pernah belajar kepada beliau Adapun sekarang beliau menjadi pengasuh pesantren Darutauhid Gedung Sari Purworejo Kisah selanjutnya datang dari Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki Beliau bukan hanya bermimpi begida nabi Akan tetapi beliau sering bertemu langsung dengan Rasulullah Singkat cerita Pagi itu beliau Syed Muhammad bin Alwi Sarapan pagi disaksikan oleh Ustadz Syaitowil Yang masih keluarga dari pesantren langitan Widang Tuban Beliau bertugas mengabdi Melayani apa saja yang dibutuhkan gurunya Ketika Abuya Syed Muhammad enak-enak makan Tiba-tiba dia terdiam Tak bergerak dan merapikan baju yang beliau pakai Ustadz Syaitowil pun terkejut Dan heran dengan apa yang dilakukan Abuya Syed Muhammad Dalam kondisi terdiam dan menudukan kepala Abuya Syed Muhammad kemudian menjawab salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan berdawu ahlan wa sahlan wa marhaban naam sami'na wa ato'na Lalu Abuya Syed Muhammad langsung menoleh kepada Ustadz Syaitowil Ya Syed, tahukah siapa yang hadir barusan? Tidak tahu wahai Abuya, saya tidak melihat apa-apa Lalu Abuya Syed Muhammad dawu itu bagi dan nabi Kakekku hadir sekarang ini Aku diperintahkan untuk ke Hujro Musyarofah Kemudian Abuya memerintah untuk memanggil Ali Al-Habshi Widat, panggil, ajak semua beberapa santri Dan salah satunya yang diajak Abuya adalah Habib Ali Putranya Muhammad Ketapang Probolinggo Beliau yang pada saat itu sampai di Masjid Nabawi Bersiara ke Raudo terus ke Hujro Musyarofah Dari jauh, Ustadz Syaitowil melihat gurunya Abuya Syed Muhammad Al-Maliki Bersalaman dengan seseorang yang tidak terlihat Wajahnya yang tertutup sorban atau selendang Beberapa lama kemudian, Abuya Syed Muhammad membangkit Ustadz Syaitowil Dan memeluknya sambil berkata Itu yang saya cium tangannya tadi adalah kakekku, Baginda Rasulullah Kisah selanjutnya datang dari Habib Munzir Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pemimpin majelis Rasulullah ini Mengemuskan nafas terakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Habib Munzir menghadap sang ilahi pada usia 40 tahun Dikisahkan oleh Habib Jamal Malang Habib Munzir pernah mengumpulkan sekitar 100.000 orang Dalam acara majelis Rasulullah di Monas Kemudian ketika selesai acara itu Di malam hari itu juga beliau bermimpi didatangi oleh Rasulullah Kemudian Habib Munzir bertanya kepada Rasulullah Apakah engkau bahagia dengan acara yang kami sengelenggarakan tadi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab Saya sangat senang dan bahagia Lebih-lebih kepada orang yang ikut masang umbul-umbul di area Monas itu Di kisah yang lain sebelum beliau dipanggil sang pencipta Habib Munzir sempat menulis kisah mengenai mimpi bertemu Rasulullah Nabi Muhammad SAW di dalam blognya yang beralamatkan majeliskecil.worldchrist.com Dalam blognya tersebut ia mengaku sempat berbicara dengan Rasulullah Dalam mimpi itu Rasul selalu menghibur Habib Munzir Karena sedih selalu ingin berjumpa Rasulullah Hingga Rasulullah SAW menepuk bahu Habib Munzir dan berkata Munzir tenanglah sebelum usiamu mencapai 40 tahun kau sudah jumpa denganku Maka beliau Habib Munzir langsung terbangun Kisah selanjutnya datang dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan Pada suatu hari Kiai Hamid Pasuruan mengadakan peringatan maulid Nabi Dan mengundang para masyaih Di antaranya adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin Sutubondo Yang kebetulan Kiai As'ad duduk di sebelah kanan Kiai Hamid Sedangkan sebelah kiri adalah Kiai Ahmad Siddiq Jember Tibalah saatnya saat berdiri Mahalul Qiyam Semua orang yang hadir pun berdiri Hanya Kiai Hamid yang tidak berdiri Semua tamu yang jumlahnya ribuan terheran dengan sikap Kiai Hamid Setelah selesai acara semua pun pulang Hanya tinggallah dua Kiai Sepu dan para masyaih Peripun jenengan Kiai Baca solawat kok tidak mau berdiri Kiai As'ad menegur Kiai Hamid Kiai Hamid menangis terseduh-seduh sambil menjawab Saya tidak punya daya untuk berdiri Sebab kanjeng Nabi berdiri tepat di depan saya Saya merasa kehabisan ahlak Jangankan ilmu, ibadah dan mujahada saya dari pakaian pun Saya malu bertemu kanjeng Nabi Itulah yang dikisahkan oleh Kiai As'ad Ketika itu beliau terlihat mesra sekali Berjengkrama dengan Baginda Nabi Sebelum berpisah Baginda Nabi mengatakan kepada Syaikhona Kholil bangkalan Bahwasannya kalau Syaikhona Kholil Kembali ke tanah air Supaya menyampaikan salam beliau Kepada Khosin dari buduran Sidoarjo Begitu beliau kembali pulang ke tanah air Selepas kapal yang ditumpanginya bersandar Di pelabuhan kota Surabaya Yang sekarang menjadi Tanjung Perat Syaikhona Kholil tidak langsung menuju ke rumahnya Di bangkalan Madura Tetapi langsung menuju buduran Sidoarjo Menjadi orang yang bernama Khosin Sebagaimana yang dipesankan oleh Baginda Nabi kepadanya Begitu sampai di buduran Beliau menanyai beberapa orang Yang dicumpainya menanyakan rumah Khosin Jawaban yang beliau peroleh menunjukkan Pada sosok-sosok yang bervariasi Mulai dari Khosin tukang cukur Khosin tukang sepatu Sampai Khosin lain dengan beragam profesi yang disebutkan Dan semuanya tidak cocok dengan sosok yang beliau bayangkan Hingga akhirnya Suatu saat kemudian di pagi hari Beliau bertemu dengan bapak-bapak tua Mengenakan kaos oblong dan bersarung Setengah dicincin ke atas Sedang menyapu halaman sebuah rumah Yang mirip sebuah pesantren Dengan beberapa gotaan Atau bilik-bilik bambu Untuk kamar para santri Sheikhona Kholil Lalu menghampiri bapak yang tengah sibuk Dengan aktivitas baginya tersebut Setelah memberikan ucapan salam Dan dijawab oleh bapak tersebut Beliau bertanya Pak, dimanakah rumah Khosin? Nama Khosin disini banyak Jawab orang tersebut Tetapi Kalau Kiai hendak mencari Khosin Yang dimaksud Rasulullah Sewaktu sampean di Madinah Ya, saya ini Khosin Yang beliau maksud Lanjut bapak tersebut Sheikhona Kholi tersetak kaget Setelah mendengar jawaban spontan tersebut Dengan serta merta Beliau menjatuhkan koper Perbekalan bawaannya Dan langsung mencium Tangan bapak tersebut Perulang kali Ya, itulah Kiai Haji Khosin Nurhuddin Pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji Buduran Sidoarjo Sekaligus merintis Tradisi hataman Tafsir Jala Lain Yang pada era Kiai Yaakub Hamdani Terkenal sebagai pondoknya Para wali Hadratu Syaih Hasim Ashari Adalah alumni ponpes ini Beliau sempat diambil menantu Oleh Kiai Yaakub Dipersuntingkan dengan putrinya Yang bernama Hatija Dari perkawinannya dengan Hatija ini Beliau dianugerai seorang anak Bernama Abdullah Akan tetapi Sayang Nyai Khotija dan Abdullah putranya Wafat di Mekah pada tahun 1930 Di pondok ini Kamar Hadratu Syaih Hasim Ashari Sewaktu masih nyantri Sampai sekarang Diabadikan keberadaannya Sebagai bentuk penghormatan Kepada Hadratu Syekh Cerita terakhir datang Dari Kiai Haji Munif Suhri Tentang Bah Kiai Hasim Ashari Yang pernah bertemu Baginda Nabi Muhammad Sebanyak enam kali NU ini adalah organisasi Yang diridui Allah Sebelum berdiri Hadratu Syekh Kiai Haji Hasim Ashari Bertemu Rasulullah Sampai enam kali Ini benar-benar terjadi Dan itu artinya Kanjeng Nabi meridui Lahirnya NU Tutur Mbah Munif Organisasi Nahdotal Ulama NU Bukan organisasi biasa saja Sejak awal berdiri NU memang lahir Untuk menjaga agama Bangsa dan negara Ini benar-benar organisasi Yang diridui oleh Allah Karena para Kiai Menderikan NU Juga atas restu Baginda Nabi Rasulullah Baiklah sahabat Semoga kisah ini Dapat menambah ilmu Dan menambah ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikuti terus channel ini Insya Allah Akan ada banyak lagi Kisah-kisah islami Untuk kita pelajari Bersama-sama Wabila Taufik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah-kisah Kisah-kisah Terima kasih.